Hai teman-teman semuanya apa kabar disana mudah-mudahan baik-baik saja Nah sekarang kita sudah menyimak video singkat ya Nah mungkin terlintas di pemikiran teman-teman Ini adalah penampakan dari sebuah hotel Nah ternyata hotel itu bentuknya berbeda-beda juga Pelayanan juga berbeda-beda Oleh karena itu untuk menambah informasi kita terkait dengan hotel Mari kita simak materi kita kali ini Yaitu tentang jenis-jenis hotel Namun sebelum kita akan membahas jenis-jenis hotel Sebenarnya apa sih hotel itu? Nah hotel itu adalah salah satu jenis akomodasi Yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunannya Untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum Serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial Nah seperti sudah dijelaskan di awal Ada banyak jenis-jenis hotel Oleh karena itu kita akan klasifikasikan Nah yang pertama itu adalah hotel menurut lokasinya Contohnya adalah city hotel Kemudian ada residential hotel Kemudian resort hotel dan airport hotel Kemudian yang kedua Menurut jumlah kamarnya Nah menurut jumlah kamar ini hotel itu diklasifikasikan menjadi hotel kecil atau small hotel Yaitu dengan jumlah kamar sebanyak 25 sampai 99 kamar Kemudian yang kedua ada hotel menengah atau medium hotel Yaitu dengan jumlah kamar sebanyak 100 sampai 299 kamar Dan yang terakhir itu adalah hotel besar atau large hotel Yaitu adalah jumlah kamarnya lebih dari 300 kamar Kemudian yang ketiga itu adalah hotel menurut harga jualnya Yang menurut harga jualnya ini itu ada beberapa jenis Salah satunya adalah European Plain Hotel Kemudian ada American Plain Hotel Kemudian ada Deluxe Hotel Kemudian ada First Class Hotel Dan ada Ekonomi Hotel Yang tentunya harganya pasti berbeda-beda ya Kemudian yang keempat itu adalah hotel menurut jenis tamu hotelnya Nah ini diambil berdasarkan prosentase terbesar jumlah tamu hotel yang menginap Nah terdiri dari hotel tersebut adalah Family Hotel misalnya Business Hotel Kemudian Doris Hotel dan Kur Hotel Kemudian yang kelima hotel itu adalah menurut lamanya tamu hotel tinggal Ada Hotel Transit Yaitu adalah hotel yang digunakan sebagian tempat menginap yang tidak dalam waktu yang cukup lama Kemudian ada Semi Residensial Hotel Yaitu adalah tamunya itu menginap rata-ratam sampai dengan 1 minggu Kemudian yang ketiga ada Residensial Hotel Hotel itu biasanya menjadi pilihan untuk tamu-tamu yang berencana untuk tinggal dalam waktu yang cukup lama Kemudian yang keenam itu hotel menurut operasional hotelnya Yang pertama ada Around the Year Operation Hotel itu adalah operasionalnya itu sepanjang tahun Kemudian yang kedua ada Sessional Hotel itu operasionalnya itu tergantung pada musim Kemudian yang ketujuh itu adalah menurut aktivitas tamu hotel Nah misalnya ada Spot Hotel dimana tamunya itu lebih aktivitasnya ke olahraga Kemudian Sky Hotel Yang tamunya itu lebih banyak disana adalah berhubungan dengan olahraga Sky ini Kemudian ada Konvensional Hotel Itu adalah hotel yang memang diberuntukkan untuk proses menginap saja Nah terakhir itu ada Hotel Menurut Bintang Nah pengelompokan Hotel Menurut Bintang ini dipakai di Indonesia Nah berdasarkan penilaian antara lain Minimum jumlah kamar, fasilitas dan peralatan yang tersedia Serta mutu pelayanannya Nah berdasarkan pada penilaian tersebut Hotel-hotel di Indonesia digolongkan ke dalam 5 kelas hotel Yaitu Hotel Bintang 1, Hotel Bintang 2, Hotel Bintang 3, Hotel Bintang 4 dan Hotel Bintang 5 Dan saat ini juga sudah ada Hotel Bintang 5 Plus Nah demikianlah materi atau informasi terkait dengan jenis-jenis hotel Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita Khususnya dalam memahami terkait dunia perhotelan Sekian dari saya, terima kasih